Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Segerombolan anak-anak pemuda Ragil Putra Kali ini kami akan Mengeksplor wisata Yang ada di sekitar kambung kami Dan sebelumnya Silahkan Like, Share, dan Subscribe terlebih dahulu Untuk mengikuti perkembangan Channel kami Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kawan-kawanku semuanya Kita datang kembali Kali ini Kita akan mengeksplor Salah satu wisata Yang ada di sekitar kambung kami Pagi ini Kami Akan mengunjungi Salah satu curug Yang ada Alhamdulillah Di dusun kalium wetan Anak ragil putra Anak ragil putra Melaksanakan Perjalanan Dengan penuh keceriaan Dan kegembiraan Ya Karena Pada hari ini Dua syawal Kami Telah melakukan Puasa Ramadan Selama 30 hari Full Dan sebelum Kami melaksanakan Aktivitas Dunia kerja Kami Alhamdulillah Bisa meluangkan Waktu Untuk Mengunjungi Salah satu wisata Yang ada Di sekitar Tempat Kami tinggal Oleh karena itu Mayalah Kita Saksikan terus Perjalanan kami Dan Jangan lupa Ikuti terus Channel kami Untuk mengikuti Perkembangan Perkembangan wisata Yang ada di sekitar kami Selamat Menyaksikan Jangan lupa Sepanjang perjalanan Menuju Curug ini Kita akan disuguhkan Dengan pemadangan Yang sangat Sejuk Dan indah Sebelum kita Menginjaki Sungai Yang akan kita Susuri Kita akan Melewati Beberapa Sawah Sawah Atau ladang Para petani Yang merupakan Ini adalah Salah satu Sumber kehidupan Masyarakat Di sekitar kami Untuk Estimasi Waktu Dari Jalan Tempat Parkir Motor Sampai Datang Ke Curug Itu Memakan Waktu Sekitar Satu Jam Setengah Kalau Kita Menelusuri Sungai Tapi Ada Opsi Kedua Ketika Kita Melaksanakan Perjalanan Menggunakan Sepeda Motor Kita Bisa Memarkirnya Di Dusun Kalium Wetan Itu Bisa Memakan Waktu Lebih Cepat Karena Kita Akan Menyusuri Bukit Atau Persawahan Yang Nantinya Akan Sampai Ke Curug Yang Kita Tuju Ya Curug Ini Memang Jauh Dari Keramaian Masyarakat Tapi Curug Ini Menyuguhkan Pemandangan Pemandangan Yang Sangat Indah Dan Sejuk Yang Mana Pemandangan Ini Bisa Menghilangkan Penat Yang Ada Di Badan Kita Dan Sepanjang Perjalanan Pun Kita Akan Jukuhkan Dengan Pemandangan Sawah Petani Yang Memang Sangat Menyegarkan Pemandangan Mata Kita Dan Perlu Diketahui Juga Ketika Kita Melakukan Perjalanan Menyusuri Air Kita Harus Tetap Waspada Dan Hati-hati Karena Banyak Sekali Batu-batu Yang licin Yang memang Harus Dilalui Oleh Kita Tentunya Kita Harus Saling Membantu Ketika Kita Akan Melewatinya Disarankan Juga Ketika Kita Mau Kecurung Ini Kita Harus Berbareng-bareng Dengan Teman-teman Biar Lebih Rame Dan Untuk Melakukan Keamanan Pada Diri Kita Juga Oh Oh ya Guys Sudah Tau Belum Nama Dari Jurug Ini Jurug Ini Namanya Yaitu Jurug Kontol Nyantok Jurug Kontol Nyantok Ini Memang Mempunyai Nama Yang Unik Tetapi Untuk Orang-orang Yang Baru Mendengar Memang Kesannya Itu Agak Jorok Tapi Di Pendengaran Telinga Para Masyarakat Sekitar Nama Curug Ini Sudah Tidak Aneh Dan Sudah Tidak Asing Lagi Oleh Karena Itu Monggo Untuk Teman-teman Kita Pemisah Semuanya Kita Explore Wisata-wisata Yang Ada Di Sekitar Kita Supaya Tempat-tempat Wisata Atau Curug-curug Yang Ada Di Sekitar Kita Bisa Terjamah Oleh Kalangan-kalangan Masyarakat Setempat Supaya Bisa Menghidupkan Perekonomian Perekonomian Masyarakat Sekitar Oh ya Guys Kebetulan Curug Ini Karena Jauh Dari Keramaian Masyarakat Dan Mempunyai Akses Wisata Yang Susah Dilalui Banyak Orang Alhamdulillah Tempat Ini Masih Alami Jernih Dan Untuk Masuk Ketempat Ini Kita Hanya Memerlukan Tenaga Dan Persiapan Fisik Karena Kita Memasuki Curug Ini Secara Gratis Dan Ingat Ya Guys Tetap Kita Ketika Akan Melakukan Curug Ini Harus Bareng-bareng Dan Harus Dipersiapkan Sedemikian Rupa Untuk Keselamatan Kita Semuanya Alhamdulillah Setelah Kami Melakukan Perjalanan Sekitar Satu Jam Setengah Kita Sampai Ke Lokasi Curug Yang Kita Tuju Oh Ya Guys Setelah Sepuluh Tahun Lamanya Saya Tidak Menginjakan Tempat Ini Alhamdulillah Tempat Ini Masih Terjaga Alami Keasri Hanya Sangat Luar Biasa Pemandangan Yang Saya Lihat Di Depan Mata Saya Ini Begitu Indah Sejuk Dan Menghilangkan Penat Yang Ada Pada Diri Saya Bisa Kita Lihat Air Yang Ada Di Sini Begitu Cernih Ketika Kita Datang Menyambut Air Ini Begitu Riang Bergemuruh Seolah Olah Air Ini Senang Akan Kedatangan Kami Yang Memang Tempat Ini Sudah Lama Tidak Kami Kunjungi Setelah Kami Sampai Kami Langsung Mempersiapkan Perbekalan Kami Untuk Kami Masak Disini Kami Sengaja Tidak Makan Dari Rumah Karena Kami Akan Masak Masak Di Tempat Ini Dan Memang Tempat Ini Ketika Kami Kunjungi Pasti Kami Itu Selalu Membawa Perbekalan Yaitu Masak Sendiri Di Tempat Ini Rasanya Pun Begitu Nikmat Ketika Kami Menyantap Makanan Yang Kami Buat Sendiri Disini Kami Bergotong Royong Membagikan Tugas Masing-masing Ada Yang Memotong Lauk Ada Yang Masak Nasi Dan Juga Ada Yang Mempersiapkan Yang Lain Soan Bapak Yang Baik Guys Masak Nasi Guys Guys Dan Alhamdulillah Setelah Kami Kompak Untuk Melakukan Tugas Masing-masing Ada Yang Masak Ada Yang Bakar Ikan Kini Saatnya Kita Untuk Menyantap Bareng Bareng Masa Lapar Yang Menggerogoti Pelut Kami Sungguh Membuat Kami Napsu Makannya Meningkat Tajam Tak Ayah Makanan Yang Kami Masak Ini Tidak Tersisa Sedikit Selamat Tidak Perut Kami Terisi Dengan Makanan Kami Melanjutkan Untuk Berenang Dan Bersenang-senang Menikmati Keindahan Curug Konto Nyanto Tidak 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 Sari Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.